Sementara itu, presur pilih Gibran Raka Bumi Raka belakangan rajin belusukan ke sejumlah titik kawasan padat penduduk di Jakarta. Walau Gibran mengaku ia sedang belanja masalah, tapi ada juga yang menduga aksi belusukan Gibran di Jakarta ini ada hubungannya dengan isu pencalonan sang adik KS Sang di Pilgub Jakarta. Benarkah? Ya, ini termasuk belanja masalah. Ya intinya saya sudah izin kepada Pak PJ Gubernur untuk belanja masalah dan beliau sudah mengizinkan. Urusan mencalonkan ini juga urusan partai politik. Saya bukan ketua partai. Dalam kurun waktu lima hari terakhir, putra sulung Presiden Jokowi Gibran Raka Bumi Raka terlihat sangat rajin mendatangi warga di kawasan padat penduduk di Jakarta. Dan tentu, sambil membagi-bagikan susu kotak dan buku. Rabu 3 Juli, Gibran turun ke tiga titik kawasan padat penduduk di wilayah Johar Baru, Jakarta Pusat dan Pasar Manggis Setia Budi, Jakarta Selatan. Kali ini, Gibran datang ditemani selebritas Rafi Ahmad yang namanya masuk mursa di Pilkada Jateng dan Kabupaten Bandung Barat. Sebelumnya, pada Jumat 28 Juni lalu, Gibran turun belusukan ke kawasan tegal alur Kalideres Jakarta Barat bersama PJ Gubernur DKI Budi Heru. Rajinnya Gibran menemui warga Jakarta, diakuinya untuk belanja masalah. Wapres terpilih ini juga berjanji akan memprioritaskan Jakarta untuk perbaikan di berbagai lini. Ya ini termasuk belanja masalah, makanya tahun apa, harga minggu lalu kami mengunjungi tempat-tempat yang kumu, tempat-tempat yang kebanjiran. Gencarnya belusukan Gibran ke Jakarta, memantik tanya, apakah ini ada hubungannya dengan isu pencalonan sang adik Kaisang sebagai cawagub Jakarta pada Pilkada nanti? Mas Kaisang Jakarta atau Jawa Tengah ini masih tujuh? Tanya Kaisang. Sama halnya dengan putranya, Presiden Jokowi juga menolak dirinya dikait-kaitkan dengan pencalonan Kaisang di Pilkub Jakarta. Ia bahkan tegas membantah pernyataan Sekjen PKS jika dirinya lah yang menyodorkan nama Kaisang ke partai-partai. Saya tidak pernah menyodorkan kepada siapapun, kepada partai juga tidak pernah, tanyakan ke partai-partai. Bantahan Jokowi dan no comment khas Gibran tak lantas diyakini sebagai jawaban tegas soal keberlanjutan dinasti Jokowi di Pilkada nanti. Menurut pengamat, pasca lengser dari kekuasaan, Jokowi tentu tak akan lepas tangan. Jokowi diyakini akan membentuk jaring-jaring kekuasaan yang baru. Pertahanan terkuat pasca lengser ke Prabun, pasca lengser dari kekuasaan adalah membentuk jaring-jaring kekuasaan yang baru. Nah di dalam konteks ini tentu dibutuhkan penyiapan-penyiapan. Nah dalam konteks proses menuju ke sana tentu Pak Jokowi tidak akan lepas tangan dari upaya untuk mengawal proses sekaligus juga menata apa yang sudah diniatkan, apa yang sudah dihajatkan. Blusukan sejatinya hal yang bagus dilakukan seorang pemimpin untuk lebih dekat dan bisa mendengar langsung keluhan masyarakat. Namun akan lebih baik jika seorang wapres blusukan secara merata ke sejumlah wilayah di Indonesia yang selama ini kurang mendapat perhatian dari negara. Sehingga tak ada kecurigaan dibalik blusukan menjelang Pilkada, khususnya di wilayah yang menjadi tempat akan berlaga anggota keluarganya. Tim Liputan Kompas TV Ya lalu benarkah rajinnya Gibran ini blusukan ke Jakarta? Ada kaitannya dengan isu pencalonan KAESAK di Pilgub Jakarta? Kita akan bahas bersama juri bicara PSI, Dede Prayudi dan juga pengamat politik BRIN, Siti Zuro. Selamat petang Uki, selamat petang Mbak Wiwi. Ini Niti ya pertanyaan pertamanya ingin ke Mbak Wiwi terlebih dahulu. Mbak kalau kita lihat kan lima hari terakhir ya Gibran bencar sekali nih turun ke kawasan pada penduduk alasannya sih belanja masalah. Kalau sebagai pengamat Anda melihat seberapa wajar seorang wapres terpilih loh ya datang blusukan di Jakarta. Seberapa biasa ini? Ya ini kan baru saja kita melakukan pilpres dan pemilu legislatif serentak ya Februari. Ini baru bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni. Belanja masalah apalagi yang dibelanjakan gitu ya. Jadi apa pula yang mau dicatat gitu ya dari Jakarta ini. Padahal kemarin sudah blusukannya luar biasa dengan susu-susu seperti itu ya, susu dibagi-bagikan. Nah kalau calon lain katakan gitu ya, sosok lain dari elit yang melakukan itu apa nggak kisuh kira-kira. Nah kita punya 545 daerah, 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota ya. Kenapa nggak wilayang lain begitu ya? Iya, jadi mampu nggak belanja masalah ini karena pilkadanya serentak ya di 545 daerah. Nah kalau ada konsistensi gitu ya, ada komitmen untuk belanja masalah, atensi kepada semua daerah, mestinya dilakukan saja itu. Bagaimana ke daerah-daerah dengan alasan belanja masalah, dengan membagikan susu ke semua daerah-daerah, minimal di provinsi seluruh Indonesia. Oke, jadi kalau analisa Mawwiwi ini tidak sekedar belanja masalah seorang wapres terpilih, kira-kira apa kemungkinan lain ya? Belanja untuk siapa mungkin? Pertanyaannya. Iya, dalam politik itu tidak ada yang tidak mungkin ya. Apalagi kita harus lugas dalam hal ini. Dalam politik tidak ada yang tidak mungkin dalam keadaan Indonesia, di mana hukumnya seperti ini, lembek seperti ini, menurut saya apapun ya, manuver politik apapun dimungkinkan. Maka siapa yang bisa menjaga gitu ya, agar kita bisa melakukan kompetisi kontestasi di pilkada 545 daerah ini dengan Mbak. Oke, jadi ini konteksnya dengan pilkada ya. Buka jalan untuk siapa Mbak Wiwi, kira-kira untuk pilkada? Iya, yang lalu sangat jelas ya, bahwa ada revisi terhadap undang-undang untuk pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, maka Mahkamah Agung sudah memutuskan gitu ya, bahwa akan ada perubahan yang harus ditetapkan. Lalu KPU-nya akan membuat PKPU untuk merespon itu. Oke. Ini siapa sebetulnya? Di depan kita ini kan ada Mas Dede. Mas Dede ini juga seorang kader yang luar biasa. Mengapa kalau sama-sama muda kok dia nggak diusulkan? Jadi menurut saya fair lah gitu ya, fair play lah kompetisi kontestasinya. Jadi saya harus pertegas nih ke Mbak Wiwi, jadi menurut Anda kalau belanja masalahnya Gibran ini, sekaligus untuk membuka jalan untuk yang kira-kira akan bisa maju nih, pilkada ya, sebut nama boleh lah ya. Kan mumpung ada masuk ke sini. Menjadi sangat transparan gitu ya, karena apa? Dinasti politik itu sudah digulirkan sejak pemilu presiden kemarin. Maka sekarang akan digulirkan semakin dikuatkan. Saya ingin menantang Mas Dede ini. Mas Dede ini calon yang bagus, mengapa PSI tidak mau mencalonkan? Nah itu pertanyaan. Masuki, dijawab deh. Ada dua pertanyaan yang Mbak Wiwi tadi. Yang pertama pertanyaan saya dulu, tapi ya. Gimana reaksi Anda ketika melihat bahwa belusukannya Gibran ini diartikan seperti Sakarkan membuka jalan untuk Ketumanda, untuk KS Ang? Itu dulu deh. Oke, jadi pertama-tama saya harus disclaimer dulu ya, bahwa saya bukan juru bicara Mas Gibran ya, Wakil Presiden terpilih. Dan apa yang ingin saya katakan nanti terkait dengan intensi Mas Gibran ini belusukan, ini adalah hasil analisis saya. Jadi, saya percaya bahwa Mas Gibran ini diwariskan karakteristik Pak Jokowi yang suka belusukan tersebut. Jadi kalau saya kemudian menteris pemberitaan yang beredar, Mas Gibran sudah minta izin dengan PJ Gubernur Heru, lalu belusukannya juga sempat dengan PJ Gubernur. Lalu setelah belusukan, Mas Gibran juga membicarakan masalah-masalah terkait apa yang dilihatnya selama belusukan dan mencarikan solusinya. Itu yang pertama dulu ya. Lalu yang kedua, apakah ini kaitannya dengan Mas Kesa? Oke, PKPU itu baru saja ditanda tangani oleh Pak, saat itu masih jadi ketua KPU ya, Pak Asim Asyari, itu sekitar kemarin atau kemarin lulusan. Dan baru saat itu ditanda tangani, di PSI ini baru dibahas secara intensif terkait dengan apakah Mas Kaisang itu akan maju di Pilkada atau tidak. Jadi selama ini, Mbak, yang menggandang-gandang Mas Kaisang akan maju atau bukan, ini justru bukan PSI sendiri. Bahkan di luar Koalisi Indonesia Maju yang pertama kali menggandang-gandang Mas Kaisang di Jakarta. Yaitu apa? PKB DKI yang saat mendeklarasikan Pak Anies ya, itu Pak Hasbiala Ilyas, ketua PKB DKI, itu dua kali menyebut dengan lantang. Insya Allah Anies Kaisang menang. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi saat itu kami tidak mau mendalui hukum. Nah ketika PKPU-nya ini sudah, apa namanya, ditanda tangani, sudah direvisi, ya baru kami membahasnya secara cukup serius. Dan hari Senin kemarin ya, saya baru saja bertemu Mas Kaisang, bahkan di pembahasan tersebut itu, beliau lebih concern dengan hasil yang ada di Jawa Tengah. Ketika lembaga survei Indonesia, itu menemukan bahwa hasil survei mereka itu, Mas Kaisang itu yang tertinggi di Jawa Tengah dengan pertanyaan yang simulasi semi tertutup ya. dan Jakarta, apakah Mas Kaisang akan maju, itu sedang dibahas ya. Ini konteksnya maksudnya justru malah Kaisang mempertimbangkan lebih ke Jawa Tengah atau ke Jakarta, Mas Suki, sorry saya potong. Karena hasil obrolan terakhir justru malah mempertimbangkan, oke deh Jawa Tengah aja begitu. Nah, terkait dengan Jawa Tengah, sebenarnya Koalisi Indonesia Maju, itu sudah hampir rampung kesepakatannya untuk mendorong Pak Irjan Lutfi. Justru saat itu Mas Kaisang itu agak kaget bahwa namanya monser di Jawa Tengah, padahal ramainya di Jakarta. Jadi saat itu saya sempat godain, Mas Kaisang ya, saya bilang, Mas, atau nanti kita angkat aja nama Mas Kaisang ke Jawa Tengah. Tapi kalau tanggapan tadi, tanggapannya Mbak Wiwi, kurang lebih seperti itu, tapi Mas Suki, kalau tanggapannya Mbak Wiwi tadi mengatakan sepertinya belusukannya Gibran ini seakan-akan membuka jalan untuk Kaisang. Karena kan abang dan adik, rasanya wajar saja. Ya enggak, karena Mas Kaisang sendiri juga belum tentu maju Pilkada, yang pertama. Yang kedua Mas Kaisang, kalaupun maju Pilkada juga belum tentu di Jakarta. Tapi kan begini ya, ini kan terbangun opini bahwa belusukannya Mas Gibran itu akan menguntungkan siapapun paslon yang akan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Saya tidak sedang mengamini opini tersebut, tapi saya dapat memaklumi. Karena ini kan memang momentumnya Pilkada. Dan terus terang saja, dengan adanya opini tersebut, kami tidak merasa dirugikan. Oke, tidak merasa dirugikan. Karena kita sama-sama tahu bahwa Prabowo Gibran itu menang di Jakarta pada Pilpres kemarin. Dan apabila kemudian asosiasi politik ya, Mas Gibran kunjungan ke Jakarta dengan siapapun yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju ini terjadi dan terbangun, bagi kami ini justru sumpikan elektoral. Jadi kalau tidak keberatan, bisa jadi justru malah ditunggu-tunggu supaya menaikkan. Ada Gibran efek di sini. Saya ingin tanya ke Mbak Bibi,